Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yaitu sebuah kisah yang berjudul tumbal pabrik dari tulisannya akun facebook yang bernama kilauan senja sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini langsung saja kita simak berikut ini kututup pintu itu sekarang posisiku sedang berada di samping pintu itu nafasku naik turun aku terus saja berpikir apakah yang aku lihat tadi benar atau halusinasi belaka lain kali jangan berada di pabrik ini lewat jam 6 aku langsung dikagetkan oleh suara yang datang tiba-tiba ternyata lelaki kurus tinggi itu aku sedikit menjauh takut yang kulihat ini bukan Mahindra kenapa kau kira aku tengkorak hidup seperti yang kau lihat tadi aku dibuatnya semakin takut kenapa ia bisa tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam jawabannya sangat pelan tapi masih bisa ku dengar aku sedikit mengembus nafas lega berarti ini memang manusia kenapa kau ada disini tanyaku gak penting lagi-lagi ia melontarkan kalimat pedasnya itu kenapa kau bisa tahu tentang kejadian tadi tanyaku belum puas dengan kehadirannya karena aku pernah mengalaminya jawabnya jadi benar yang kita lihat itu mungkin kapan kau melihatnya tanyaku lagi kali ini aku memang menginterogasinya satu tahun lalu sepertinya ia ingin berbagi pengalaman denganku saat aku baru pertama kalinya diangkat di bidang ini awalnya aku biasa tapi saat hari ketiga kerjaku sangat sibuk aku harus menyelesaikan tugasku dulu baru pulang ditambah waktu itu beberapa menit lagi jam 6 dan semua karyawan pun sudah pulang dan dari situlah aku mengalami kejadian sama denganmu bertemu dengan tengkorak hidup jelasnya aku hanya mengaguk kenapa kau tidak keluar saja dari pabrik ini masih banyak pekerjaan yang layak untukmu ucapku pula jaslin aku sudah mencoba tapi tetap saja tidak bisa banyak kejadian di luar nalar yang tidak bisa aku ceritakan jawabnya ayah percaya atau tidak itu kan urusanku bukan urusannya oh lebih baik kita pulang tambahku lagi ia hanya menatapku sebentar lalu pergi meninggalkanku lagi-lagi aku harus mengejarnya setelah sampai di motor masing-masing ia menyuruhku untuk duluan ia mengikutiku di belakang bukannya kosanku dan rumahnya berbeda arah mungkin ia ingin mengantarku dulu setelah sampai aku disambut oleh Nadia sedangkan Mahendra tanpa berpamitan ia sudah pergi itu siapa? tanya Nadia gak tahu jawabku singkat berlalu masuk sudah beberapa minggu sejak kematian Arsena kalau di luar pabrik rasanya sangat mudah melupakannya berbeda saat di pabrik sebenarnya ada apa dengan pabrik itu terus saja memakan korban jaselin ini sudah jam berapa kenapa kamu belum memakai seragamu ucap melati kayaknya aku gak enak badan deh Mel jawabku beneran tanya Nadia iya jawabku berbohong rasanya untuk saat ini aku belum sanggup ke pabrik itu masih terbayang jelas saat tengkorak hidup itu mengejarku aku juga belum sanggup untuk bercerita dengan sahabatku tapi Mahendra bisa kenapa aku tidak aku pasti bisa tapi bukan saat ini yaudah nanti kamu sampaikan kepada Pak Fandi selahwiwi oke nanti jangan lupa tutup pintunya pintaku saat mereka berlalu pergi berpamitan denganku sedikit kulirik ke arah pintu ternyata sudah mereka tutup aku hanya terbaring di atas kasur itu benar benar kata Mahendra aku semalam sudah berencana untuk berhenti bekerja tapi ibuku menelpon katanya adikku ingin jalan-jalan dengan teman sekolahnya tentu membutuhkan biaya terpaksa uang untuk ongkos pulang aku kirimkan sekitar jam 11 pintu kosanku diketok aku pun penasaran siapa di luar aku sambar jilbabku yang tadi ku lepas jaselin cepetan dong aku sedikit mempercepat jalan saat mendengar suara Nadia tapi kenapa mereka sudah pulang seharusnya jam 2an krak ku buka pintu menampakkan sosok sahabat tapi aku males sekali dengan yang satu itu kenapa ia pakai datang kesini segala siapa lagi kalau bukan Pak Fandi ayo masuk ajaku mereka pun duduk di kursi yang terbuat dari kayu itu meski kosan ini kecil tapi tampak terlihat rapi dan bersih jaselin kau sudah baik kan kata temanmu kau tidak enak badan ucapnya oh benar Pak jawabku tampak melatih membawa minuman oh iya tadi kan ia langsung menuju dapur diminum Pak terima kasih oh iya ini saya bawakan obat dan ada beberapa cemilan untukmu jika kurang kau bisa mengatakannya saya akan membelikannya lagi aku sedikit kaget dengan jawabannya tidak usah Pak saya bukan orang yang suka nge-mail jawabku mau tersinggung atau tidak terserah oh ya sudah kalau gitu saya pulang dulu ya oh baiklah Pak jawabku cepat semua orang disini menolak ke arahku maksud aku hati-hati Pak jawabku kemudian ia pun berlalu kenapa pulang jam segini Pak Pak Fandi menyuruh kami untuk menjaga kau yaudah hari yang sangat beruntung jawab BW tapi kayaknya Pak Fandi suka dengan Jesselin sambung Nadia enak saja kau bilang Nat aku tidak suka jawabku iya Jess tadi ia khawatir banget dengan kau tapi setelah sampai eh malah kau usir kata Melati pula aku tidak mengusirnya elak tapi itu seperti mengusir Jess jawab BW pula ini buktinya makanan banyak banget selana dia pula obatnya juga banyak sambung melati us ngawur kamu aku mana cocok dengannya dia itu sudah tua jawabku aku tidak selera kalian saja makan jemilan itu semua sekalian obatnya ucapku berlalu meninggalkan mereka jika diladeni sampai puluhan abad tidak akan usai aku tidak menghiraukan teriakan mereka yang menyuruhku makan obat hari ini sepertinya aku sudah siap bekerja di pabrik yang penuh misteri itu dengan kaki bergetar aku memasuki ruang kerjaku seperti biasa mereka menyambut kedatanganku berbeda dengan lelaki kurus tinggi berkulit hitam manis itu kata pak Fandi kau sakit jaslin sudah sembuh sekarang siapa paman ardi alhamdulillah sudah paman jawabku mengukir senyum spesial untuk paman ardi yang menyerupai sosok seorang ayahku ini kenapa kau semalam tidak datang kesini sakit atau takut lemah ucap lelaki itu setengah berbisik bisa-bisanya dia berkata seperti itu bukan hanya mulutnya yang pedas tapi orangnya sangat ngeselin aku diam bukan saat ini aku bertengkar dengannya tapi nanti bagaskara mahedra aku memandangnya sinis hanya dibalas dengan senyuman sinis pula sialan dia memang sedang ingin bertengkar denganku awas aja nanti jeselin kata temanmu kau tidak makan obat ya terdengar suara berat milik pak fandi dasar bisa-bisanya mereka mengadu dengan orang tua ini iya benar apa ada yang salah dengan mengumpulkan keberanian aku ingin mengasarinya ya salah kesalahan yang sangat besar kamu tidak menghargai pemberian saya jawabnya bukan begitu aku tidak suka obat jawab tanpa pak fandi memaklumi oh begitu kau harus berkata agar aku akan membelikanmu vitamin tidak seperti yang diinginkan ia aku ingin dia marah besar memecatku sekaligus membenciku tapi tidak beberapa menit kemudian ia pergi ternyata ucapanmu pedes juga ucap Mahendra itu pikiranku sedang tidak bersahabat bukan sepertimu yang setiap kalimat sama saja jawabku kau benar jaselin itu makanya pak fandi jarang bicara dengan dia salah paman ardi aku baru tahu paman iya Mahendra hanya diam ternyata ia kalah dengan paman ardi tampak semua karyawan disini sudah pergi mencari makan pantas saja sekarang sudah waktunya apalagi sudah jam 11.58 lagi-lagi tinggal disini aku paman ardi dan Mahendra tiba-tiba datang nadia dengan nafas ngos-ngosan matanya sembab seperti habis menangis jes yuk kita kesana temui melati ucap nadia aku dibuatnya panik melihat kondisinya apalagi menyangkut tentang melati ada apa dengan melati nat aku gak bisa jelasin sekarang ayo kita pergi ajaknya astaga melati setelah paman ardi ia pun ikut-ikutan menyimak termasuk lelaki kurus tinggi itu iya paman nadia langsung menarik tanganku dan paman ardi kau tidak takut disini sendirian ucapku saat melewati Mahendra mahendra dia dia wihwih tidak sanggup melanjutkan ucapannya kalau air mata tidak usah ditanya sudah dari tadi ia tumpah mengalir seperti aliran air yang putus apabila kalian melihat sesuatu jangan dihampiri ya pinta melati dengan terbata-bata mel kamu jangan tinggalin kita ucap nadia melati tidak menjawab ia sudah sangat lemah perlahan melati menutup matanya mel mel bangun tangisan kami bilu lalu paman ardi mendekat dan meletakkan jarinya dihitung melati indah lillahi wa indah lillahi roji melati tangisan pecah dari kami orang yang selalu paling ceria diantara sahabatku tapi kini sudah tidak bernyawa lagi yang sabar ya paman tahu kalian sangat menyayangi melati tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi melati kami tidak menjawab tangisan pilu yang membuat kami tidak sanggup melontarkan kata-kata lagi yang sabar ya jeselin dan teman-teman juga nanti kalau kalian tangisi lebih tersiksa ya disana terdengar suara berasal dari lelaki itu ya itu mahendra aku hanya menatapnya sejenak lalu kembali memeluk tubuh tidak bernyawa itu tidak lama kemudian datang orang berduyun-duyun termasuk Pak Fandi setelah Nadia mengabari keluarga Melati bahwa keluarga Melati ingin secepatnya Melati dikirim ke sana lagi-lagi aku merenungi nasib aku Nadia dan Wiwi tidak bisa pulang kampung ikut yasinan untuk almarhum Melati kata Pak Fandi pabrik ini sedang membutuhkan kami aku maklumi sejak awal aku sudah tahu tentang PT rasa benci sangat merasuki jiwaku dengan Pak Fandi kenapa ia tidak mengizinkan kami ia sudah tahu kedekatan kami dengan Melati tapi ia anggap angin lalu saja ia pun sempat mengancam kami jika kami pulang tidak akan diterima lagi di pabrik ini aku hanya meratapi keberkian mayat sahabatku aku dibuatnya heran lagi orang disini kembali bekerja seperti biasa sebenarnya apa itu kematian bagi mereka kini aku Nadia Wiwi Paman Ardi termasuk Mahendra kami sedang berdiri di pintu utama pabrik isak tangis belum bisa kami hentikan Paman Ardi menguatkan kami untuk mengikhlaskan Melati sedangkan Mahendra iya hanya diam menatap kami mungkin ada rasa ibah mungkin benar kata Paman Ardi Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi Melati dibandingkan kami menyayangi Melati aku rindu Melati yang selalu menggodaku ayo ayo cepat ada apa disana orang berlari-lari menuju kesana aku sangat heran eh ada apa ya mas kok gedus sekali tanya Mahendra itu mas katanya ada karyawan yang seperti ayan tapi ada yang bilang sudah meninggal saya pun belum pasti mas mas mau ikut oh iya kalau tidak salah lelaki jelas lelaki yang lewat itu oh tidak salah kan mas baiklah saya permisi dulu ia pun berlalu ikut menuju kesana aku dibuatnya bungkam ya Allah semudah itukah engkau mencabut nyawa seseorang baru saja kepergian Melati sudah ada lagi korban nyawa sebenarnya ada apa dengan pabrik ini awas mayatnya mau dibawa keluar ucap Paman Ardi menyuruh kami untuk menjauh kata Pak Fandi kalian mau pulang pulang saja besok pagi saja sambung kerjanya ucap wanita karyawan bidang sana mungkin kami hanya mengangguk lalu berlalu pergi rasanya aku berkaca-kaca saat melakukan sesuatu masih kurasakan keberadaan Melati aku mendengar suara tangisan di dalam kamar kami saat kulihat Nadia diantara sahabatku memang ia yang sedikit cengeng dan manja dan pasti sekarang ia sedang menangisi Melati udah Nat kata Pak Ustad gak baik menangisi kepergian seseorang ucapku ia langsung memeluku bersama dengan Wiwi aku memang bisa menyemangatkan orang tapi tidak bisa dengan diri ini aku sangat terpukul kehilangan Melati demi hidup serba cukup rela merantau seorang anak perempuan berusaha menjaga diri dari kodahan setan yang banyak di luar sana hanya ditemani oleh sahabat tercinta tapi kini ingin meninggalkan untuk apa merenungi nasibku lebih baik tidur semoga bermimpi indah kalau diceritakan tentangku dua abad tidak akan usai sungguh aku tidak pernah menyalahkan takdir kini aku bekerja lagi sering sekali aku mendengar berita kematian tapi aku sudah biasa anggap saja angin lalu aku keluar dari pabrik itu menuju ke pelabuhan yang biasa mengimpor kompor tapi hari ini sangat sepi di pelabuhan itu lagi pula hari ini aku tidak ada kerja jadi bisa keluar mencari angin perlahan aku hirup udara yang sangat nyaman itu kupandangi laut yang luas nyaman apakah aku bisa menjadi burung angkasa itu ucapku menumpahkan semua kelukesah bukan hanya karena ditinggalkan oleh sahabat tapi banyak lagi beban pikiran ini salah satunya rindu ibu dan adikku tentu tidak kau sudah ditakdir menjadi manusia tidak seperti burung itu dan jangan sekali-kali kau berharap ingin sepertinya karena kau bukan berada di zaman dongeng lagi yang bisa berubah semaumu lagi-lagi pendengaran ini mendengar suara asing yang berkesan sekali di telingaku aku benci dengan orang yang bernama Bhaskara Mahendra ia selalu datang tiba-tiba kini ia berada di sampingku yang sedang duduk di tepi aspak memandangi lautan terpentang luas sambil kujulurkan kaki ke bawah kini ia pun ikut-ikutan menjulurkan kakinya ke bawah kenapa tidak sedangkan engkau punya kekuatan untuk datang tiba-tiba jawabku membantah ucapannya ia hanya tertawa lepas selama ini aku tidak pernah melihatnya tertawa lepas baru kali ini ia tertawa dan aku baru menyadari bahwa ia memiliki gigi taring itu bukan kingsul tapi memang taring apa ia vampir aku bukan datang tiba-tiba kau saja yang terlalu fokus ke depan hingga kau lupa melihat ke samping sama seperti sekarang kau pasti kaget saat aku datang dan kurasa sama seperti hidupmu yang sudah-sudah dan yang akan datang kau terlalu fokus ke depan hingga kau lupa melihat ke samping belajarlah untuk menolak ke samping meski nyatanya sakit ucapnya sangat panjang tapi apa maksudnya maksudmu kau pahami saja sendiri karena hanya kau yang bisa bukan aku jawabnya sudah lah lebih baik diam daripada berbicara kepada manusia satu ini beberapa saat tempat ini dipenuhi dengan kehindingan kenapa tidak bicara tanyanya padaku kulirik sedikit saat ia tersenyum kepadaku kuakui ia memang manis saat tersenyum ditambah wajahnya mempunyai keunikan tersendiri tapi kepalaku tetap ke arah depan malah sekali ingin berbicara dengannya tidak ada yang ingin dibicarakan semoga saja ia terdiam dengan ucapanku tapi ternyata tidak apakah hatimu hampir mati karena tidak bisa menemukan diri sendiri kali ini aku langsung menolek ke arahnya bisa-bisanya ia mengatakan hatiku hampir mati enak saja kau bilang hatiku hampir mati dan sampai kapanpun tidak akan pernah mati jawabku ngasal entah benar ucapannya tapi aku harus menjawab seperti tadi lebih baik kau pergi urus saja pekerjaanmu tambahku lagi aku tidak ada pekerjaan apakah kau lupa lagi-lagi ia mematikan ucapanku aku harus apa selain diam tampak ia menunggu jawabanku biarkan saja ternyata kau cukup pendiam orangnya apakah kau memang pendiam atau keadaan yang selalu membuatmu bungkam kulihat kau sering bungkam oleh keadaan katanya lagi aku tidak menjawab memandang ke depan lebih asik oh kau tidak ingin bicara denganku tampaknya ia mengembuskan nafas kasar tidak apa mungkin kau lebih suka bicara dengan orang tua itu pak fandi ih jangan bandingkan dengan hal itu jawabku tegas harus jika itu membuatmu bicara katanya lagi aku dibuatnya bungkam lagi benar kata mahendra aku selalu bungkam oleh keadaan terima kasih bagaskara mahendra untuk apa tanyanya kau terima saja aku tidak suka menjelaskan jawabku pula oh baiklah kau hebat umurmu segini sudah bisa bekerja di bidang ini katanya lagi memuji kalau dia tahu cerita sebenarnya sudah pasti ia tidak akan berbicara seperti itu aku pun tidak tahu kenapa Pak Fandi menghukumku tapi memindahkan di tempat yang lebih baik mungkin karena keadaan benar katamu memang umurmu berapa 27 tahun mereka sangat tua-tua sekali atau aku yang terlalu muda pembicaraan kami terhenti karena ada seorang menuju ke sini kulihat mahendra ia juga mengetahuinya ternyata kau di sini mahendra aku mencarimu dari tadi siapa wanita rambut sebau itu untuk apa tanya mahendra singkat kau lupa ini sudah waktunya makan ayolah kita makan sekarang Kaliana langsung menarik mahendra oh oh iya jeselin paman dan dua temanmu sudah menunggumu ucapnya padaku aku hanya mengangguk pelan saat di jalan aku lebih menunduk daripada harus melihat adegan di depan sana saat kak liana bergelayut manja dengan mahendra kau kembali jeselin dari tadi paman mencarimu lain kali kalau pergi kasih tahu paman dulu kulihat lelaki yang kira-kira berumur 30 lebihan itu sangat khawatir apakah sesayang itu iya padaku aku memang sudah merasakan sejak lama paman ardi memang memberikan perhatian kepada aku seperti seorang anaknya sendiri maaf paman lain kali jangan diulangi jawabnya raut wajahnya sangat panik nadia dan wiwi kemana mereka sudah pergi ke restoran duluan paman ardi langsung mengajak kami menuju ke restoran seberang sana kami duduk bersama nadia dan wiwi ternyata makan bersama sangatlah nikmat sedikit kulirik ke arah samping ternyata mahendra dan kalina belum masuk lagi makanan kemulut aku sudah mendengar suara berat milik pak fandi jeselin kau bisa temani saya makan kali ini saja saya sudah memesan banyak makanan tapi pak sudahlah hanya makan saja kok kulihat paman ardi tampak ia terpaksa dengan keputusanku biarkan saja aku pun duduk kembali tampak semua karyawan disini melihat kami baik yang sama bidang maupun yang tidak sama pak fandi memberi memberi isarat untuk tidak usah ditanggapi selesai makan kami kembali ke pabrik aku sangat bersyukur bisa berpisah dengan pak fandi ternyata pekerjaan sudah ada aku kembali fokus dengan laptopku tidak memperdulikan mereka kiriku paman ardi kananku kak liana dan di depanku lelaki kurus tinggi itu siapa lagi kalau bukan mahendra ingin sekali aku mengatakan ia buaya jeselin ini ada data yang harus kau isi sungguh aku tidak tahu kapan pemuda ini berada di depan meja aku hendra itu kan tugasku jawab kak liana aku hanya memandangi mereka bergantian oh iya aku lupa mengatakan padamu bahwa tugas ini sudah berpindah ke jeselin bukan kau lagi jelas mahendra enak saja kau bilang emang tugasku bisa kalian pindah semaunya jawab kak liana lagi tidak terima mahendra benar liana selah paman ardi iya liana sewaktu kau tidak ada jeselin yang menggantikan posisimu awalnya dia hanya pengganti saat kau tidak ada tapi jeselin mengerjakan dengan sangat teliti kata pak fandi dan pak fandi sendirilah yang mengatakan bahwa jeselin yang harus memegang tugas itu jelas wanita di belakangku yang berjilbab warna oran sama dengan seragam kerja kami apa yang harus aku lakukan aku jadi tidak enak dengan kak liana wanita rambut sebau itu sangat baik denganku di sisi lain aku tidak bisa menolaknya semoga saja dendam tidak menghantuinya tapi aku tidak terima dengan keputusan ini keputusan tetap keputusan liana sangga suara milik pak fandi tapi pak tidak ada tapi eh dengarkan semua mulai sekarang semua data yang telah kalian selesaikan serahkan pada jeselin dan jeselin sendirilah mengantarkan padaku suara berat itu mengemah di ruangan ini baik pak teriak mereka semua ya Allah tolong hamba aku sangat tidak enak dengan kak liana dan sekarang kerjaku bertambah karena mulai sekarang aku orang kepercayaan pak fandi meski gajinya lebih besar aku tetap akan mengambil gajinya sama dengan karyawan di bidang ini janjiku percayalah aku pasti bisa memegang janjiku kau siap jeselin aku diam sejenak mengambil keputusan yang tepat iya 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 jawab mahendra tetap tetap pedas kuputarkan pandanganku ke arah paman ardi ia hanya menganggup pelan terima sorakan dari belakang sedikit kulirik kak liana ia hanya memandang iku juling baik lapa senyum merekat di sudut bibir pak fandi eh aku tahu jeselin kau butuh uang untuk ibumu di kampung tapi jangan cara seperti ini seketika aku langsung menolek ke sumber suara aku sangat tersinggung dengannya coba ulangi sekali lagi kak aku tidak seburuk itu emosiku rasanya sangat memuncak aku ingin sekali menjambak rambutnya ini kehidupan nyata bukan sinetron yang dicaci-caci orang hanya bisa menangis alah emang pelet apa yang kamu pakai hingga sempat itu pak fandi denganmu kali ini aku tidak bisa lagi menahan emosiku kutarik rambut sebahunya itu semua orang hanya bisa terdiam kulihat pak fandi ia tersenyum sinis melihatku sialan kau jeselin bocah ingusan cibir kaliana lagi sambil berusaha untuk lepas tapi dia tidak tahu bagaimana tenaga anak kampung hingga akhirnya paman ardi dan mahendra memisahkan kami kaliana sepertinya ingin membalas perbuatanku tapi ditahan oleh mahendra kalian denger baik-baik walaupun aku adalah orang kepercayaan pak fandi dan kalian pasti tahu bayarannya tentu itu lebih besar tapi ucapku menahan kata tapi mencoba sekali lagi mengambil nafas tapi aku akan mengambil bayaran tetap sama dengan karyawan di bidang ini lanjutku tampak semua orang kaget biarkan saja apalagi pak fandi maksud mu jeselin kurasa penjelasanku tadi sudah cukup pak jawabku keringat dingin berjatuhan di pelipis mataku baiklah jika itu keputusanmu jawab pak fandi berlalu pergi tapi sebelum pergi ia sempat berbisik di telingaku kau cukup kejam jeselin bertahankan itu aku sangat kaget mendengarnya pak hardi dan mahendra tampak ingin menerka-nerka ucapan pak fandi tadi kulihat mereka sekilas tapi berbeda dengan karyawan lain mereka kembali pekerja oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh